Intro Gedung baru Pusat Desain Industri Nasional atau PDIN Yogyakarta yang terletak di Jalan C, Siman Cuntak, terban ke mantren Gondokusuman Kota Yogyakarta akan segera beroperasi. Namun sebelum itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta kejelasan struktur kepengurusan gedung PDIN untuk lebih dimatangkan lagi. Pihaknya juga mewanti-wanti agar tidak ditemukan kasus atau permasalahan dari badan pemeriksaan keuangan ke depannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DIY bersama jajaran saat mengunjungi gedung PDIN dan melakukan diskusi dengan stakeholder terkait. Dalam diskusi tersebut, membahas mengenai siapa saja yang akan mengelola gedung PDIN apakah di bawah kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta, BUMD atau BUMD Kota Yogyakarta, karena menurutnya PDIN memiliki potensi untuk dikomersilkan. Namun jika gedung ini nantinya akan dikomersilkan, tentu dinas setempat tidak bisa mengelolanya karena aturan tersebut telah tercantum di dalam perundang-undangan. Sehingga Gubernur DIY meminta untuk segera menentukan struktur pengampu pusat desain industri nasional Yogyakarta ini. KM kursi atau mungkin kursi dari kayu atau dari logam itu untuk gergaji atau untuk menghaluskan atau untuk apapun dengan alat yang ada di sini bisa dipotong. Tapi kalau duitnya masuk dinas gak boleh. Dan gitu. Dan jadi tentukan itu dong. Karena tidak semudah swasta. Jangan sampai membuat organisasi sudah merekrut, nanti begitu punya keputusan temuan BBK. Jadi bujar, jadi hal seperti itu sudah harus jadi pertimbangan awal untuk tidak keliru memimpin maupun bentuk organisasi. Sementara itu, pusat desain industri nasional Yogyakarta juga digadang-gadang memiliki potensi yang besar dalam bidang fashion. Sehingga dalam diskusi tersebut, Gubernur DIY meminta agar pengelola memperhatikan dan menjamin standarisasi serta kualitas produk yang akan masuk ke BDIM. Nantinya, setiap produk juga diminta untuk menyematkan merek guna membranding kualitas produk fashion agar semakin naik kelas. Pengembangan produk fashion juga perlu adanya kolaborasi, terutama dengan pelaku usaha mikro kecil menengah, karena produk fashion tidak hanya sekedar pakaian saja, namun meliputi aksesoris, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sehingga dengan meningkatnya kualitas produk tersebut, harapannya BDIM akan banyak dilirik oleh bayar nasional maupun internasional.